Intro Cara negaraan mereka juga bisa menggunakan tempat ini Makanya kalau yang di Indonesia Kalau yang di Paris itu tempatnya gak sebesar ini Yang di sini kenapa tempat yang lebih besar Karena ini kan Jakarta Jakarta kan Indonesia Jadi kita harus membuat wajah Indonesia Kalau ada tamu-tamu seperti tadi Mereka bawa tamu-tamu asing ya Mereka bangga gitu Mereka seneng Jadi kita juga Apa ya Yang paling penting Kayak tadi kan di sini juga founder-fondernya ada Ibu Karisma, Ibu Yanti, Nagita Mereka tuh perempuan-perempuan, wanita-wanita Yang bener-bener sangat peduli dengan perintilan-perintilan Tentang komponen-komponen Hal-hal kecil dari desain Desainnya juga Mas Satya ini bagus banget Terus dari makanannya Dari tipe-tipenya Mereka yang lebih bawel gitu Kalau kita happy-happy aja Dan tugasnya saya di sini Bisa pakai dua baju nih Bisa jadi pemeriksa Atau jadi Kalau jadi Untuk status presidennya Maksudnya Di sini saya seneng gitu Kalau memang Apalagi kan Generasi budaya yang mempaku jasini Maksudnya Dengan seni-seni kebudayaan yang ada di sini Pak jasini kan luas ya Jadi kita pun bisa menyambut seni budaya Bisa Supaya generasi budaya itu Tetap menghargai Budaya-budaya Yang seperti ini Boleh kita modern Boleh kita apa Tapi tetap Nasionalis kita harus ada Pada akhirnya mau bawa ke sini Pertimbangannya apa sih Maksudnya Pertimbangannya Jadi ya Karena memang Le Nusa Nusa itu kan Nusantara Le itu Waktu itu karena kita buka di Paris Sebenarnya awalnya Kita buka di Paris Kita buka masakan Indonesia di Paris Eh ternyata di Paris itu rame Rame Setiap orang Indonesia datang ke Paris Kembali waktu kemarin Olimpiade di Paris itu rame banget Ya udah Kita buka di sini Cari-cari tepat Alhamdulillah dapet Sekarang pas udah jadi begini Udah banyak lagi Yang mau ngajak buka lagi Ada buka di kota lain Sama di negara lain lagi Kalau intangible value-nya Untuk bisnis yang satu ini Karena ini pake wajah Indonesia Jadi Aku bangga banget Dengan bisnis Makanan yang Lain Nusa Kalau bisa Kalau bisa bikin loka karya Mas Rabi Kalau di Paris ini Udah hampir setahun Mas Rabi Bikin loka karya Menjadi pakem kerjanya Mas Rabi Loka karya untuk generasi muda Ya pasti Itu yang penting Untuk generasi muda Ya kita tetep jagalah semuanya Apapun itu Generasi muda itu harus Harus canggih Canggih dalam arti kata Tetep menjaga budaya Tetep bisa melakukan inovasi Gitu Terima kasih Kalau mau makan sayap gimana sih Bisnis makin bencar terus Bisnis kan Ibu bos Nagita Kita udah Kalau asin jadi gimana Menyiapkan hari tua Seperti apa sih Bisnis gimana-mana Semua Ya selagi bisa Emang dari dulu kan kita Memang bisnismen awalnya Jadi ya tinggal di Pan-explan Lagi proses Ya kan Emang Itu gak ada larangannya Gak ada larangannya Dan kalau Kalau saat ini kan jabatannya Memang di kabinet Tapi non struktural Non struktural Non struktural itu Ya ada program-program kerja Yang kita bikin Tapi Kalau untuk Saya kan Generasi muda Dengan pekerja seni Kayak Seni broadcast Seni film Seni tari Kita pun Kalaupun mau masih ada Dalam situnya boleh Supaya kita juga lebih dekat Sama semuanya Tapi yang paling penting Tetap berada respon Utamanya Ya kalau ada Tugas utusan Dari Pak Presiden Kita akan makan Sampai jumpa in Sampai jumpa Terima kasih.